Informasi lain, sodara tim dokter dari Singapura didatangkan untuk meriksa Gubernur Papua Lukas NMB. Tim dokter ini nantinya akan memberikan asesmen keseluruhan terhadap kondisi kesehatan NMB. Rombongan tim dokter dari Singapura yang akan meriksa Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Pandara Sentani, Jayapura pada selasa pagi. Dengan menggunakan pesawat komersil, tim ini terdiri dari dua dokter spesialis dan seorang perawat. Pemeriksaan kesehatan Lukas NMB dilakukan di kediaman NMB yang berlokasi di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Dan itu akan dilakukan hari ini langsung? Hari ini mereka akan melakukan nanti siang. Di rumah di Koya, di kediaman Pak Gubernur. Sementara itu KPK mengingatkan istri dan juga anak Lukas NMB untuk kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK. KPK menegaskan pemanggilan istri NMB Yulce Wenda dan anaknya Asrak Bona sebagai saksi, bukan hanya untuk melengkapi berkas perkara NMB, tapi juga untuk tersangka lain dalam kasus yang sama. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di dalam hukum acara pidana atau QHAP itu tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu kami mengingatkan kedua saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.